Pemirsa polisi seharusnya berada di barisan depan memberantas Begal Motor, namun di Bungo Jambi yang terjadi sebaliknya. Pemirsa polisi, Brigadir JBS justru berkomplot dengan kawanan Begal Motor yang sudah melancarkan aksinya sebanyak delapan kali. Petualangan sang Brigadir akhirnya, berakhir setelah dibekuk Satres Kim Polres Bungo Jambi. JBS seharusnya menjadi orang terdepan dalam pemberatasan Begal Motor di wilayahnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Brigadir polisi JBS malah berkawan dengan Begal Motor. Tak tanggung-tanggung, oknum polisi ini sudah delapan kali membegal motor warga yang seharusnya diayominya. Aksi JBS mulai terbongkar dari hasil pengembangan kasus penjurian sepeda motor di Kompleks Pertukuan Pasar Bungo pada bulan Juli lalu bersama rekannya AP. Dalam pengembangan kasus AP berhasil ditangkap, sementara sang Brigadir yang berdinasi Polres Bungo ditangkap. Kemudian saat akan melarikan diri ke Pulau Jawa dengan menumpang bus. Di mana laki-laki tersebut berinisial JBS umur 29 tahun, warga realitas asli, kerjaannya adalah anggota kopi. Di mana laki-laki atas nama JBS tersebut merupakan BPO pasus curanmor yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2015. Yang terjadi di depan karoke Mars di jalan lintas dan setelah termasuk dalam urun dan daftar pencerian warga. Untuk mempertang jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 363 Ayat 2, KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Hukuman JBS akan ditambah dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat oleh Mapolres Bungo Jambi. Dari Bungo Jambi, Nanang Fakhrur Rosi, MNC Media memberitakan.